prinsip Dalembert Dalembert ini nama orang yang mengusulkan prinsip ini kata Dalembert di struktur kita tadi yang punya masa kemudian strukturnya sendiri punya kekakuan dan punya redaman ada K dan C kata Dalembert di struktur ini selain ada gaya spring yang besarnya K kalikan dengan U yang tadi sudah kita bahas dan gaya redaman yang besarnya adalah C kali U dot koefisien redaman dikalikan kecepatan gaya yang bekerja adalah T begitu menurut Dalembert masih kurang nih ada satu gaya lagi ada satu gaya lagi yang namanya FI F inersia menurut Dalembert itu bekerja pada struktur ini kalau ini sebanding dengan perpindahan ini sebanding dengan kecepatan maka gaya inersia menurut Dalembert itu sebanding dengan percepatan yang dialami jadi masa struktur ini waktu berpindah ke sana mengalami kecepatan dan percepatan masanya sendiri juga ingin kembali selain struktur kolomnya atau elemen struktur lain yang ingin kembali ke sana K itu ingin mengembalikan ke tempat semula sebanding dengan perpindahan C ini juga ingin mengembalikan ke tempat semula sebanding dengan kecepatan menurut Dalembert si masanya ini juga ingin kembali gaya yang ingin mengembalikan itu namanya FI ini nilainya sebanding dengan percepatan faktor pembandingnya menurut Dalembert itu adalah masa jadi ada ada tambahan gaya lain jadi kalau di model ini selain K kali U dan C kali U dot yang ada di kolom ini karena dia mengalami perpindahan dan kecepatan ada gaya di masanya sendiri juga ada gaya yang melawan pindah ke sana dilawan ke sana sebesar masa kalikan percepatannya kalau di sini di model mekanik ini pada masa ini masanya saya terus ke bawah biar enggak tumpang jadi M pada masa ini ada gaya inersia yang besarnya masa kali percepatan yang juga ikut melawan percepatan yang dialami jadi kalau percepatannya sedang ke kanan maka gaya inersianya ke kiri kecepatannya juga begitu kalau kecepatannya gaya inersianya ke kiri nanti atau sebaliknya perpindahannya juga begitu kalau sedang berpindah ke kanan gaya pegasnya ke kiri jadi menurut Dalembert ada satu gaya lagi tambahannya tapi ada tapinya kata Dalembert persamaan keseimbangan tidak pakai persamaan keseimbangannya Newton yang ini tapi pakai persamaan keseimbangan yang biasa kita gunakan dari dulu sigma F sama dengan 0 jadi pada free body nya ada gaya tambahan MU2 dot atau disini MU2 dot tapi persamaan keseimbangannya pakai yang ini ketapa Dalembert ini jadi dari gambar yang itu kalau saya tuliskan lagi semua kita punya gaya P dikurangi MU2 dot dikurangi CU dot dikurangi KU sama dengan 0 di ruas kanannya tidak lagi masa kali percepatan dan ini kalau kita susun dapatnya sama dengan yang ini juga MU2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan P jadi si Pak Dalembert ini bersusah payah menerbitkan satu usulan lagi agar persamaan keseimbangannya kita tidak yang itu yang baru itu tapi pakai yang lama juga yang dari dulu kita pernah pakai dari statika yang lalu kita selalu pakai jumlah gaya harus sama dengan 0 dari satu struktur gaya-gaya yang terlibat ada gaya pegas ada gaya redaman dan ada gaya inersia yang sebanding dengan percepatan dari struktur jadi either way kalau pakai Newton seperti itu gaya inersianya tidak ada di masa tapi ada di ya ada di masa juga sebenarnya tapi di persamaan ini munculnya kalau menurut Dalembert ada gaya yang muncul di masanya lalu jumlahkan sama dengan 0 selamat menikmati